Selamat pagi teman-teman, saya akan tunjukkan sebuah jantung pisang teman-teman. Ini adalah jantung pisang, cikal bakal dari buah pisang teman-teman. Jantung pisang ini mempunyai manfaat yang luar biasa loh teman-teman. Banyak yang tidak bisa memanfaatkan jantung pisang ini, tapi secara kandungan mempunyai banyak manfaat teman-teman. Apa saja manfaat jantung pisang, teman-teman saksikan terus. Dr. Ferry TV Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Dan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Teman-teman tahu jantung pisang? Saya yakin sekali, teman-teman pasti sudah tahu dan pernah melihat jantung pisang. Tapi apakah teman-teman tahu kalau jantung pisang mempunyai manfaat untuk kesehatan? Banyak yang mengatakan bahwa bagian dari pohon pisang ini tidak mempunyai manfaat, sehingga sering tidak dimanfaatkan, bahkan dibuang. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam jantung pisang adalah vitamin A, lalu juga mengatakan kalium, vitamin C, vitamin E, dan beberapa jatah antioksidan lainnya, teman-teman. Seperti flavonoid, antosianin, dan polifenol, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terkandung atau yang terdapat dalam jantung pisang, maka jantung pisang mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat jantung pisang untuk kesehatan? Mohon disimak, teman-teman. Manfaat yang pertama dari jantung pisang adalah untuk mencegah penuaan diri, teman-teman. Mempunyai wajah awet muda merupakan keinginan setiap orang, ya, teman-teman. Berbagai macam cara dilakukan demi mendapatkan wajah yang awet muda. Banyak faktor penyebab dari penuaan diri, teman-teman, seperti akibat paparan sinar ultraviolet, polusi, dan berbagai paparan jatah kimia lainnya. Nah, kandungan vitamin E yang cukup tinggi dalam jantung pisang, jadi jantung pisang itu mengandung vitamin E yang cukup tinggi, teman-teman. Dipercaya dapat memberikan manfaat yang baik dalam menjaga kesehatan kulit. Selain itu, vitamin E juga mampu mencegah terjadinya kerusakan sel-sel akibat jatah radikal bebas, dan juga berfungsi untuk mengurangi kerutan di wajah, teman-teman. Jadi, vitamin E yang terdapat dalam jantung pisang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit atau menjaga penuaan dini, teman-teman. Manfaat berikutnya dari jantung pisang, dapat mengontrol kadar gula darah. Nah, meningkatnya kadar gula dalam darah atau dalam tubuh kita dapat memberikan komplikasi yang tidak mengenakan buat tubuh kita, teman-teman. Misalnya, bisa menimbulkan komplikasi kerusakan ginjal, bisa menimbulkan komplikasi kerusakan saraf. Nah, berdasarkan hal tersebut, teman-teman harus rajin mengontrol kadar gula. Jadi, kadar gula harus tetap dikontrol agar komplikasi-komplikasi tersebut tidak muncul, teman-teman. Jantung pisang mengandung serat yang tinggi yang mempunyai peranan dalam meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin. Seperti teman-teman tahu, fungsi hormon insulin adalah mengubah gulkosa menjadi energi. Dengan meningkatnya hormon kerja, hormon insulin, kadar gula dapat dirubah, jadi kadar gula dapat dikontrol. Dan jantung pisang mempunyai indeks glikemics yang rendah, sehingga apabila dikonsumsi, tidak meningkatkan kadar gulkosa dalam darah. Lalu, manfaat berikutnya adalah mengatasi masalah disminore. Apa itu disminore? Disminore adalah rasa sakit atau nyeri yang pada umumnya muncul ketika mengalami hate atau menstruasi, teman-teman. Penyebab disminore adalah akibat meningkatnya hormon prostaglandin yang merangsang kontraksi rahim, sehingga kontraksi rahimnya meningkat, lebih kuat, dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri, teman-teman. Jantung pisang kaya akan vitamin B6, magnesium, vitamin C yang dipercaya mampu menurunkan hormon prostaglandin, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri atau sakit pada saat menstruasi. Manfaat berikutnya adalah untuk mencegah kanker. Kanker, seperti teman-teman tahu, adalah pertubuhan sel yang terlalu cepat dan sangat tidak terkendali, teman-teman. Kanker juga bisa bermetastase atau menyebar ke seluruh tubuh dan dapat merusaknya, teman-teman. Dan teman-teman tahu, kanker juga masih menjadi momok karena masih menjadi peringkat teratas dalam penyebab kematian, teman-teman. Kandungan beberapa zat antioksidan dalam jantung pisang mempunyai kemampuan untuk melindungi sel-sel tubuh dari zat radikal bebas yang memang merupakan salah satu petutus terjadinya kanker. Manfaat berikutnya dari jantung pisang adalah menurunkan kadar kolesterol, teman-teman. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan terjadinya pembentukan plak. Teman-teman tahu ya, plak itu adalah menempelnya kolesterol di dalam dinding pembuluh darah yang menyebabkan diameter dinding pembuluh darah terganggu menjadi sepit, sehingga aliran darah terganggu dan merupakan salah satu resiko munculnya penyakit jantung atau strok. Kandungan zat aktif dan beberapa zat antioksidan dalam jantung pisang dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein atau LDL dan kadar triglyceride, teman-teman. Teman-teman dapat mengolah jantung pisang menjadi beberapa masakan yang enak dan bermanfaat, seperti tumis jantung pisang, lodeh jantung pisang, dan sayur jantung pisang. Demikian, teman-teman. Informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai manfaat jantung pisang. Saya berharap informasi ini dapat memberikan wawasan baru buat teman-teman semua dalam bidang kesehatan, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like-nya sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini, channel yang sederhana ini agar channel ini bisa diperkembang, dapat memberikan edukasi buat teman-teman semua dalam bidang kesehatan, dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman dalam bidang kesehatan atau kedokteran, hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Joktoferi TV, sharing request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi terbaru melalui channel ini, teman-teman. Setelah tonton, share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh mendapatkan manfaatnya setelah mereka menonton video ini, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dokter Ferry TV, karena di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih, teman-teman.